selamat menikmati ini kita akan keliling-keliling aja disini dan kalian harus ikutin karena ini banyak banget yang menarik dan mungkin kalian baru lihat di video ini gitu kan yaudah saya juga penasaran kita harus aja keliling-keliling di bootnya Cooler Master ini ya ini masih di XU tapi nanti kita akan kenanggang juga ada boot Cooler Master juga nanti kita akan gabung videonya dan kita cari informasi yang menarik disini yaudah kita harus aja gas keliling let's go nah oke temen-temen ini kita lihat disini ada ini PC ini PC terus bentukannya tuh kayak Hue ya Salt X ini Blue Initiative Program dan ini speknya kita lihat si Hue ini tuh menggunakan cooler dari Cooler Master MF120 Halo IO Water Coolernya menggunakan Cooler Master 120 IO Cooler juga ya ini kalian bisa lihat lah bawahnya ada kayak di laut gitu ya sekarang kita lanjut ya kita cari ke mana ya ada yang menarik lagi kita cari ke belakang let's go atau ke depan dulu nih kita ke depan dulu nah selain PC sak tadi ada juga PC sneaker atau PC sepatu dari Cooler Master dia punya dimensi panjang 650mm lebar 306mm dan tingginya 651mm makanya si PC modding ini support sampai IO Master Liquid PL plug 360mm kalian bisa lihat disini ada shockbacker ya untuk penyangga bagian atasnya karena di dalamnya ini ada GPU dengan panjang 304mm jadi gak khawatir kalau si PC mod ini tuh dipindah-pindah karena konstruksinya udah sangat toko yang paling menarik juga ada PC yang menggunakan cairan khusus sehingga tetap bisa berfungsi normal walaupun terendam di dalamnya ya mirip kaitan geleng gitu ya yang paling keren sih ketika lihat gelembung-gelembung yang dari panas prosesor naik ke atas wah ini jadi keren pisan kelihatannya ya oh iya disini ada simulasi formulawan juga lengkap dengan gaming chair dan steering wheelnya getar setir dan kursinya ini berasa banget kita duduk di mobil balap saat ada tabrakan kursi dan setir ini tuh ikut goyang dan saat diinjak pedal gas besutan mobil tuh kerasa gitu si kursi tuh ketarik ke belakang wah pokoknya sensasinya tuh mirip ya saat kita balapan di arena kayaknya mungkin gini ya nah oke teman-teman ini saya lagi ada di simulasi formulawan ya jadi disini si kursi gamingnya setirnya tuh dari Cooler Master dan spek PC-nya nanti kalian bisa lihat ya spek PC-nya ada di bawah dan ini wah luar biasa sekali ini pedal rem dan gasnya tuh kayak kayak sungguhan gitu pas kita pakai mobil terus si jognya juga ini kalau ada getaran tuh kita ikut ikut bergetar gitu kayak duduk aja di mobil formulawan gitu mantap banget luar biasa nih terus giginya juga bisa disetir kanan nah ini naik gigi turun gigi ini bisa disetirnya gitu ya luar biasa wah mantep kalian harus coba nih mantap yaudah saya lanjut main dulu ya kalian lihat birol-birol manis dulu oke let's go ini yang menarik banyak pengunjung ke CXU-nya Cooler Master karena memang jadi penasarannya ingin merasakan secara langsung gimana sih ketika kita menjalankan formulawan gitu ya oh iya Cooler Master disini punya inovasi baru yakni bakalan merilis speaker dengan teknologi yang baru tentunya bakalan berbeda dengan teknologi-teknologi speaker lainnya ya ini inovasi pertama speaker dari Cooler Master jadi si speaker ini tuh bisa jadi stereo bisa juga mengaktifkan mode surround 7.1 bisa juga menjadi soundbar intinya dengan satu speaker dari Cooler Master ini kebutuhan main game dengerin musik nonton film sudah terpenuhi ditambah lagi ini bisa dikontrol via aplikasi pokoknya bisa mempermudah para usernya namun speaker ini tuh belum siap dirilis secara global tahun ini ya perkiraan 2-3 tahun ke depan baru siap nih untuk merilis secara global eits ini ketinggalan nih kita juga sempat mampir ke room 3D printer keycap Cooler Master jadi di ruangan ini tuh kita bisa membuat keycap sesuai dengan keinginan atau sesuai gambar kita nah ini salah satu contohnya yang udah di print menggunakan 3D printernya kalau kita nge-print disini waktunya lama jadi ya gak sempat juga yaudah deh kita langsung aja ke boothnya Cooler Master di Nanggang ya kira-kira ada apa ada yang menarik disana gak atau tidak kita langsung aja gas kesana let's go nah oke sekarang kita lagi ada di Nanggang di boothnya Cooler Master kalau kemarin kan di SQ nya ya di gedungnya Cooler Master dan sekarang saya lagi ada di booth nya ya di Nanggang exhibition hall nya jadi pameran-pameran disini ada beberapa yang kemarin juga udah ada di XU nya si Cooler Master tapi disini kayaknya hampir sama aja ya tapi disini tempatnya agak sempit dan di belakang saya ada si Linus ya lagi syuting juga tuh wah lagi ngerakit laptop kayaknya gitu ya yaudah kita cari yang menarik disini kira-kira ada apa aja penasaran pantengin terus oke let's go nah gitu ya kalau di booth nya hampir mirip di SQ nya produk-produknya hampir sama jadi highlight nya ya gitu-gitu aja tapi untungnya terobatin karena ada si Linus disini siapa yang gak kenal Linus ya dia lagi ngerakit laptop jadi ini daya tarik bagi para pengunjung ketika di booth nya Cooler Master wah rame banget jadinya disini ya wah itu aja sih yang paling menarik ya dari Computech 2023 tiga khususnya dari Cooler Master oke segitu aja jalan-jalannya sampai ketemu di video berikutnya mudah-mudahan bisa menambah informasi untuk kalian sampai ketemu di video berikutnya saya Randy Adha Sekilas IT Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Teknologi Sub indo by broth3rmax